Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Umpaman Kicau Channel yang konsisten membahas tentang Rawatan murai batu Dan informasi tentang dunia burung Di video kali ini saya Pengen bahas Permasalahan murai batu yang tidak mau Bunyi Ini request dari teman-teman Di Umpaman Kicau Yang burungnya Tidak mau bunyi Seminggu ini gak mau bunyi mas Ada yang sebulan gak mau bunyi Ada juga teman-teman yang Mungkin baru saja beli burung murai batu Amrah hutan Atau bahan hutan Mas bagaimana burung saya itu Biar cepat bunyi Untuk teman-temanku yang mungkin Burungnya benar-benar burung bahan ya Silahkan nanti untuk masalah penjinakan Proses penjinakan Pola rawatan Dan Pergantian pakan Dari tadinya hanya full Hewan terus ke Fur ya Nanti silahkan teman-teman Lihat di videoku sebelumnya Nah disini Saya pengen kasih tunjuk itu Untuk rangsangan ya Jadi disini fokus kita Untuk rangsangan burung Supaya burung itu cepat Mau bunyi lagi Selain dari Pakan ya Dan pola rawatan yang kita berikan Untuk pemberian vitamin dan Suplemen Perlunya juga teman-teman Lakukan hal seperti ini ya Nanti saya kasih tunjuk Supaya burung itu cepat mau bunyi Teman-teman bisa lihat Ini burungnya gak mau bunyi ini ya Nanti saya pancing Dia langsung bunyi Nah Mancingnya itu bukan Pakai suara murai batu Tarung Pengertiannya seperti itu Kalau permasalahan burung teman-teman itu Karena stress Nanti kalau dia dikasih Suara murai batu Dari youtube Yang suara tarung ya Itu bukannya burung malah Bunyi Tapi burung malah takut Mentalnya yang bermasalah nanti Kalaupun burung mau bunyi Yang bermasalah lain adalah Burung itu nanti semangat tarungnya yang Bermasalah Akhirnya semangat tarungnya kendor lah Istilahnya seperti itu Maka Ini bukan Memakai suara-suara murai batu Pancingan-pancingan ya Ini suara itu suara alam Nanti saya kasih tunjuk ya teman-teman ya Oke teman-teman ya Teman-teman bisa lihat Disini burungnya itu langsung bunyi Terapi seperti ini sangat efektif teman-teman Pengertiannya seperti itu ya Untuk teman-teman yang mungkin burungnya bermasalah Tidak mau bunyi Gitu kan ya Burungnya tiba-tiba macet bunyi Gitu ya Yang Terindikasi karena stres Gitu ya Stres perjalanan Stres perubahan cuaca Ya Stres karena perubahan Pola makan Kelawatan dan sebagainya Ini bisa dilakukan Ya Burung itu akan Nantinya ya Dia itu akan Mau bunyi lagi dan dia akan Gacor teman-teman Pengertian seperti itu Selain Kita berikan Dia itu EF Ya Kita berikan Vitamin Kita berikan Suplemen-suplemen Untuk Burung cepat mendapatkan Birahi Atau burung cepat gacor Nah teman-teman bisa lakukan ini Ya Teman-teman lakukan saja Untuk burung-burung yang macet Bunyi ya Itu Teman-teman berikan ini Setiap hari Nah nanti sampai dia itu Mau gacor lagi Dengan sendirinya Ini suatu rangsangan Teman-teman Nah untuk teman-teman Yang mungkin saja burungnya Masih bahan hutan Gitu ya Nah dengan cara Seperti ini teman-teman ya Terapi seperti ini Ini burung itu akan Lebih tenang Ya Kalau dia itu memang Stress Gitu burung akan Sembuh stressnya Terus untuk burung-burung Yang dari bahan Hutan itu ya Dia akan lebih cepat Nantinya beradaptasi Dengan manusia Ya Teman-teman bisa berikan Ini setiap hari Ya Pengertian seperti itu Teman-teman Selain Ini ya Suara seperti ini Teman-teman bisa juga Suara seperti mana Air Aquarium Gitu ya Kamar mandi Gitu ya Suara gemuruh sanyo Dan sebagainya Teman-teman bisa lakukan Intinya apa Suara-suara seperti ini Ini bisa membantu Burung Nantinya Tidak stress lagi Ya Dan perlunya Dan perlu juga Didukung Dengan Pemberian EF ya Makanan tambahan Dan Vitamin Suplemen Juga perlu Untuk burung cepat Mendapatkan kondisinya Lagi Burung itu Cepat pulihkan Birahinya Burung tidak drop Birahilah Intinya seperti itu Karena burung stress Akan drop juga Birahinya Gitu ya teman-teman ya Pengertiannya Seperti itu Jadi teman-teman Bisa lakukan ini Dan ini Cara ini Sangat aman Dari padat Teman-teman Pancing dia Dengan suara Burung murai batu Gitu ya teman-teman ya Saya rasa cukup sekian Kalau ada pertanyaan Nanti silahkan Teman-teman Telepon saya Sukses selalu Terima kasih